Alhamdulillah 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 Sampai saat ini kita bisa melaksanakan Ibadah berjamaah Tarawih Beraksi apa yang melakukan Ibadah Secara berjamaah Insyaallah Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan yang Berhalangan atau yang tidak sehat Kita loarkan mudah-mudahan Sehat kembali Alhamdulillah Hari ini Baikun memang kita Amin itu kalau kecil Menjadi sangat berguna Hujan juga kalau kecil Kalau biasa-biasa Namun karena Ini kekecahan Mudah-mudahan tidak Bisa pecah tidak sampai ke Tokyo Mudah-mudahan Padahal ini seperti biasa Saya akan melanjutkan Siramudur Alhamdulillah Siramudur Alhamdulillah Bukan melanjutkan Dari sesi yang kemarin Untuk itu kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu Alhamdulillah hari ini kita masih Bisa merawai Sama-sama Meskipun Mungkin ada yang ketika Mau berangkat Jadi gak Jadi gak Alhamdulillah Jadi kita bisa bersama-sama Di tempat ini Semoga tidak terjadi apa-apa Dan Kata Rasulullah Kalau menghadapi yang seperti ini Kita harus memohon kepada Allah Untuk dihilangkan dari Kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik Amin Melanjutkan ya Kemarin Kita Ulangi dulu ya ibu Doa kita ya kemarin Baya Nanti bisa menjadi amalan kita selanjutnya Seperti di dalam hadis Samudahul Allahumma ini A'udhubika Minal arba Min ailmin La yanba Wa min kolbin La yahshat Wa min Nafsin La tasbah Wa min Dua'in La yusma Ya ada empat hal yang kita minta pada Allah Dan dijaga Dijauhkan dari Ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak usyul Dari jiwa yang tidak pernah kuas Dari Dari doa yang tidak didengar Nah Bapak ibu Daudahan Dan ilmu kita bermanfaat Karena hati kita usyul Karena jiwa kita Bisa bersyukur Dan Karena doa-doa kita Dikabulkan Daudahan Dari Waktu ke waktu Kualitas kehidupan kita Menjadi Lebih baik Amin Ada Beberapa hal yang mungkin Perlu kita garisbawahi Yang perlu kita Perbaiki Yang pertama adalah Tahsinul Yang harus kita Perbaiki Yang harus kita Kembangkan Supaya lebih bagus Dalam Iktikot kita Akidah kita Taufin kita Dan ini yang akan menjadi Basis dari semua Amal kita Selanjutnya Kadang-kadang Iktikot ini Bapak ibu Seringkali dikuji Pada saat kita menghadapi Situasi-situasi Kritis Mungkin ketika menghadapi Taipun Atau ketika kita Bisa jadi Dikancar Dengan sakit Yang sangat serius Nah disitu Biasanya Akidah kita Di uji Misalnya Ada beberapa Kasus Ketika Sahabat kita ini Mengalami sakit Yang sangat Serius Dan misalnya Dokter sudah Angkat-ngkat Nah disitu Biasanya Banyak Orang yang datang Nah kalau datang itu Lalu menyarankannya Macem-macem Ada yang Mau dicoba disana Banyak yang Cocok Banyak yang Ya meskipun Secara statistik Bisa kita Perdebatkan Banyak itu Berapa dari berapa Gitu kan Karena yang mati Biasanya gak dihitung Yang sudah kritis Terus Terubah ke Gitu kan Yang diceritakan cuma Yang cocok aja Pak Yang mati gak pernah diceritakan Yang gak sembuh Yang pernah diceritakan Nah itu yang pertama Soal laki Dan Memang harus dijaga Maka Saya sangat terkesan Dengan teman Pak Itu yang pada saat Sakit keras Dan dokter sudah Angkat tangan Dipujuk Untuk Ibu pengobatan Yang aneh-aneh itu Kemudian dia Dengan sangat tegas Menjawab Tidak Kenapa Tidak mau Karena itu Sembuknya Belum tentu Tapi siriknya Sudah pasti Dia tidak mau Di akhir hayatnya Justru nanti Akidahnya Terganggu Makanya ya Sejak awal Harus kita Hati-hati Bapak Ibu Terutama pada saat Kita menghadapi Hal-hal yang Sangat kritis Terus seringkali Akidah Terganggu Atau tergudah Untuk hal-hal Yang Ya yang tadinya Mungkin tidak terpikirkan Yang tersangkutan Tetapi pada saat-saat kritis Ketika mungkin Dokter sudah Angkat tangan Kemudian banyak Saudara Banyak sahabat Yang menyarankan Pengobatan Yang aneh-aneh Tidak Bisa dipertaruh Jawaban Kita harus Hati-hati Itu yang Yang pertama Yang kedua Yang harus kita Perbaiki Cara berpikir kita Pak Sering orang menyebutnya Sebagai Tahsin Dan fikir Jadi Pola berpikir kita Itu makin lama Harus kita tundukkan Kepada Tuntunan Jadi Tidak hanya Akidah kita Tetapi juga Cara berpikir kita Supaya Bapak Bapak Ibu Kadang Banyak orang itu Yang cedas Yang Brilliant Tetapi Mohon maaf Gampang Perkampangannya saja Kita sebut tidak Saleh Jadi pinter Tapi Tidak Saleh Sehingga Kadang Dia bermain-main Dengan agama Bahkan agama itu Dijadikan Buyonan Misalnya Ketika ada sahabat kita Yang bicara soal Surga Dan raka Tiba-tiba Dia nyeletuk Ya kalau ada Ada yang begitu Pak Teman-teman kita Yang bintar-bintar itu Kadang-kadang Dengan sangat ringan Nyeletuk sesuatu Yang dibagi kita Pasti tidak sampai hati Itu Meskipun Itu hanya bercanda Belum lagi nanti Kalau menaksirkan Sesuatu Misalnya Mohon maaf Ketika menaksirkan Ayat Ya kemarin Kita diskusikan Waktu ke Gunung Puji Ya Ustaz ya Wa ikhirtum Allah Tadilu Bahwa Hidata Nanti kita akan Boleh Masna Wa sulasa Wahubah Lalu Wa ikhirtum Allah Tadilu Bahwa Hidata Nah teman saya itu mengatakan Lihat Ayatnya Itu kan Wa ikhirtum Apabila Kamu takut Untuk tidak bisa Berkuat adil Maka Saku saja Nah dia Penasegannya begini Mas Itu kan ayatnya jelas dong Hanya wa ikhirtum Taruh Kamu takut Bukan soal adil Atau tidak adil Tapi soalnya takut Apa Tidak takut Jadi kalau tidak takut Ya Kakaknya begitu Pak Jadi Akhirnya kemudian digeser Pak Ya mestinya itu soal keadilan Tetapi kemudian menjadi soal Takut Tidak takut Atau misalnya Tidak Tidak Ketika Kita ditanya Kan ada hadis Maka Bapak Siapa yang harus dikormati Ibumu 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 Lalu kemudian Bapakmu Dia bilang ya Itu karena ibunya tiga Ibumu 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 Bapakmu Ini kan Ini kan Ini kan Pinter Pinter Tapi tidak solek Tapi Dia tarik Kesana kemari Semua Sendiri Makanya Pak Kebintaran kita Nah pikiran kita yang brilian Itu harus di Diamankan juga Pak Supaya disesuaikan Dicocokkan dengan Jiwa Syariat Jadi sampai Pikiran kita yang Makin pinter Tapi malah makin Menjauh dari Agama Seharusnya Semakin banyak ilmunya Semakin Dekat dengan Agama Nah yang Ketiga Disampai soal Pikiran Itu juga soal Perasaan Pak Sebut Syaur Taksir syaur Jadi yang harus kita Olah Itu tidak cuma Pikiran Tidak cuma akidat Tetapi juga Soal Perasaan kita Nah makanya Ibumu Bapak Soal Taksir syaur Ini juga menjadi penting Karena biasanya Orang Olahraga sudah Olah pikir sudah Nah Tapi soal Olah rasa ini Yang biasanya Kurang Kurang serius Pak Tampaknya ketika Rasa Disini ada Persoalan Maka banyak orang Misalnya Epatinya tidak Salah Atau dia mengambil Yang bukan haknya Tidak merasa bersalah Atau menyerang Orang lain Orang lain Juga dengan sangat Nyaman Misalnya Hanya dengan Alasan Perpentingan Perpentingan Tertentu Nah ini kan soal Soal kepekaan Rasa Nah Lalu Yang keempat Disamping soal rasa Yang harus terus Kita asah Yang harus terus Kita kembangkan Supaya Hati Menjadi lebih Mudah Menerima Petunjuk Nah yang keempat Yang disebut dengan Tahsil Suluk Yang harus kita perbaiki juga Perilaku kita Dan itu harus menjadi Muara dari Akhidah Pikiran Perasaan itu Teraktualisasi Dalam betul Perilaku Nah Perilaku yang Seperti apa? Baik ibu tentu Sudah barang tentu Setahatnya Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis yang pendek Nanti bisa dilihat Di dalam Sofek Muslim Ketika ada Sohabat itu Bertanya kepada Anas Jadi kebetulan Sohabat ini Orang Padui yang Jauh Yang tidak Pernah ketemu Dengan Nabi Lalu bertanya kepada Sohabat Anas Sohabat Anas Ini kan Sohabat yang Pernah bersama Nabi Ada yang menyebutnya Sebagai pembantu Ada yang menyebutnya Di ayat 3 Bersama Nabi Di Kediaman Rasul Itu lebih dari 10 tahun Jadi Sohabat Anas Ini Faham betul Nabi Nah Kita sudah Tentukan punya Diat untuk Ditibat kepada Jujungan kita Rasulullah Rasulullah Muhammad S.W.A.S. Nah Nabi itu Seperti apa orangnya Kemarin kita sudah Menyebut Dari sumber Khotija Yang kita Sebutkan kemarin Pertama Ahli silatu rohi Yang kedua Kalau bicara Bener Apa Suka untuk Mengambil beban Orang lain Mengandalkan yang Belum ada Suka mengulihakan Temu Lalu yang Selalu Membilang Kebenaran Nah Itu dari sumber Ibu Khotija Sebagai istrinya Nah Yang ingin saya Sampaikan pada kesempatan Malam hari ini Adalah Yang sumbernya Dari Sahabat Anas Ini juga orang dekatnya Sebab Begini Bapak Ibu Kalau kita Mau tanya seseorang Itu sesungguhnya Seperti apa Ya tanyalah orang-orang Terdekatnya Bapak Karena Kalau di luar Itu orang bisa saja gagal Tapi Apa betul di rumah Dia gagal Belum betul Ada orang yang sangat Satu di luar Apa betul dia sebetulnya Satu Belum betul Tanya orang-orang yang terdekat Karena biasanya Kalau sudah di rumah Itu orang gak bisa bohong Mungkin bisa bohong sehari-bua hari Setelah itu pasti Aslinya Keluar Dengan orang-orang yang terdekat Itu biasanya Memberikan informasi yang Sangat akurat Nah Itu tadi yang dari sumber Ibu Khotija Nah yang dari Sumber sahabat Anas Itu begini Ketika ditanya Nabi itu orangnya Seperti apa sih Itu jawabnya begini Hanya dalam tiga kriteria Dijawab oleh sahabat Anas Rasulullah itu Aksa Anas Ajwa Anas Dan Asja Anas Jadi tiga Pak Aksa Anas Aksa Anas Itu ya Sebaik-baik Orang Dalam bahasa Kita Baik hati Pak Ya baik hati Apa Api-an Bakal orang Jawa Menyebutnya Api-an Baik sekali orangnya Itu Baik hati Itu satu Aksa Anas Sebaik-baik Orang Yang kedua adalah Ajwa Ganas Sedermawan-dermawannya orang Jadi sangat dermawan Jadi yang kedua Kata Sahabat Anas Rasulullah itu Sangat dermawan Jadi Ajwa Ganas Yang ketiga Asja Anas Sangat Pemberani Ini tiga Jadi baik hati Dermawan Dan Pemberani Oleh karena itu Bapak Ibu Berdasarkan hadis ini Kalau orang beragamannya betul Itu keluarnya minimal tiga ini Pak Orangnya mesti baik Dermawan Dan Pemberani Maka kalau agamanya betul Tidak mungkin orang ini jadi penakut Pak Misalnya takut dengan gelap Takut dengan yang apa saja Yang takut tentang masa depan Tidak-tidak Karena dia punya kekuatan iman yang luar biasa Dia juga gak mungkin Orang yang agamannya baik Kok pelit Tidak Tidak mungkin Apalagi Ada orang yang kok Agamannya baik Tapi orang itu sulit sekali Misalnya dengan siapa-siapa Tidak cocok Bisa menjadi prioritas Pak Di dalam pendidikan kita Di dalam keluarga Bagaimana Bisa memunculkan tiga karakter ini Pak Baik hati Dermawan Dan Pemberani Nah ternyata Saya pernah membaca sebuah jurnal Yang ditulis oleh ilmuwan dari Inggris Namanya Shul Howard Ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang Memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi Jadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi Itu ternyata indikatornya Itu ada tiga Pak Pertama adalah More loving and compassionate Jadi orang ini Penuh dengan cinta kasih dan Apa? Compassionate itu Yang care gitu Pak ya Sayang dengan siapapun Nah ini kan Dalam konteks Informasi dari sahabat Nah ini kan orang yang api anak Orang yang penuh cinta kasih Penuh dengan kepedulian Yang kata orang lain More loving and compassionate Yang kedua Kata Shul Howard adalah Less self oriented and more giving Jadi orang ini tidak lagi egois Dan lebih banyak berbagi Jadi kalau orang yang semakin agak banyak lain Itu orientasinya itu cenderung berbagi Pak Less self oriented tapi more giving Nah itu ciri yang kedua bagi orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi Nah yang ketiga Ternyata cirinya itu courage Pak Keberanian Jadi saya kadang-kadang Ini sahabat anas yang sekian abad yang lalu Rupanya indikator itu dipakai oleh Shul Howard di Inggris ketika mendeskripsikan orang yang kecerdasan spiritual yang tinggi Jadi kalau orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi Kata Shul Howard tadi More loving and compassionate Kemudian less self oriented and more giving Lalu yang ketiga adalah courage Itu persis seperti Selamat anas ketika mencifati Nabi Aksan anas, ajwatan anas, asja anas Nah karena itu Bapak Ibu Mari kita coba sambil menikah Sambil merenung Kita coba pikirkan Dari tiga aspek ini Kira-kira perkembangan kita sudah Seberapa Ada kata kita bikin skala Itu satu sampai sepuluh Itu kita sudah nyampe di urutan berapa Itu sudah sampai Nomor berapa Kalau misalnya yang paling rendah satu Paling tinggi sepuluh Itu kita sudah Misalnya API-nya itu sudah seberapa Kemudian dermawannya sudah seberapa Kemudian keberaniannya sudah seberapa Itu nanti bisa kita hitung Apakah dari waktu ke waktu Tiga indikasi ini pergerakannya untuk kirakan Atau bahkan sebaliknya Nah ini tiga Tiga aspek ini yang mungkin Menjadi catatan hitam Ternyata kalau di dalam Bapak-bapak kita Ya yang kecerdasan Firitualitas yang paling tinggi kan Nabi Ya Nabi ternyata juga simpatnya Begitu kata sahabat anas Dalam sahabat muslim Ajwadana apa Ajwadanas 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 Nah kalau kita ingin ditimbang kepada Nabi Berarti yang harus menjadi prioritas Tidak-tidaknya Tiga indikasi Baik hati Dermaman Dan Obrani Nah saya kira kalau Bapak-Ibu Obrani Sudah tidak diragukan Sudah sampai disini Dan jauh sekali Meninggalkan Banyak hal Sampai disini Sudah luar biasa Nah Kedermamanan kita Mari kita uji Apakah memang semakin lama Semakin dermawan Tadi waktu di Nafiri Saya Menyampaikan bahwa Kalau tidak hati-hati Kita ini makin dibeli rizki itu Ternyata malah makin pelit Pak Dulu waktu kita punya uang sedikit Kita mengeluarkan seratus ribu Itu kan berapa persen dari Apa yang kita punya Tapi coba Ketika kita sudah jadi jutawan misalnya Keluarnya juga tetap seratus ribu kan Pak Atau bahkan mungkin satu juta Tapi satu juta dari Sekian itu kalau diprosentase Sekecil Pak Dibandingkan dulu Waktu kita masih miskin Waktu kita masih miskin saja Bisa keluar segitu Tapi begitu sudah Diberi banyak Itu prosentasenya malah Mengecil Pak Itu tidak Tidak terasa Tidak terasa Nah maka Introspeksi-introspeksi seperti ini Penting waktu Kita menakar Apa bener nih Kita hitung saja Pak Apakah prosentase kita Semakin mengecil Ketika kita Berbagi kepada Orang lain Yang karena tidak mudah Ini kan begini Pak Yang datang kepada kita Ini teman kita Mungkin teman sekolah Yang betulnya tidak beruntung Dan datangnya agak sering Kalau datangnya sekali-sekali gitu Biasanya kita Ingat Pak Apalagi kalau ini anak pinter Apa ini bisa dipercaya Tapi yang paling sulit itu Pak Biasanya kalau teman Atau ada saudara Yang datang berulang-ulang Dengan berbagai alasan Dan itu Sering Itu Kadang Ini mau dikasih Apakah Ini mau dikasih Apakah Itu tidak Tidak mudah memang Tapi mudah-mudahan Dengan niatan Bapak Kita ingin menjadi Orang yang lebih Dermawan Lebih mudah berbagi Seperti Nabi Mudah-mudahan dari Waktu ke waktu Bisa kita Perbaiki Nah yang terakhir Keberanian kita Dalam hidup Karena memang Kalau orang yang tidak Beberani Itu hidup Agar banyak Diisi dengan Ketakutan-ketakutan Ya Ketakutan-ketakutan Tapi Janji Allah Dalam surat Alakoh Maya 13 itu Inna latina Qolurakunallah Thumastakomu Falakofun Alaihim Walakum Yajan Jadi kalau iman Ya Tuhan Dan kemudian Kita harus dikoma betul Dalam imanan itu Kata Allah Laakofun Alaihim Walakum Yajan Kita gak akan pernah Takut Sedih Dan itu janji Allah Dan Allah Itulah Ya Allah itu tidak akan pernah Menyelisih janjinya Makanya Pak kalau Dari waktu ke waktu Itikot kita Kita perbaiki Kita Mantapkan betul Semakin lama Makin dekat Dengan ilmuhan kuasa Mudah-mudahan Hati ini Semakin kokoh Dan Kalau mengandalkan situasi Apapun Itu tidak 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 Apapun Yang dihubungkan oleh Winkot Tidak ada masalah Kita tetap Istiqomah Dalam Keimanan kita Itu hanya urusan dunia Itu Tidak Tidak Mungkin Begitu Bapak Ibu Pengantar Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa menjadi Tambahan-bahan Untuk kita Untuk introspeksi Dan yang Paling dekat kita Orang-orang yang Terdekat kita Mudah-mudahan Kita bisa saling Mengupangku Bisa saling Mengingatkan Bahwa betul Masakan kita Sudah semakin baik hati Tersedia Membantu Men-support Berkantar Masih-masih Apakah betul Kita berdua Misalnya semakin Bermawan Tau yang ketiga Apakah kita Semakin Berani Menghadapi Hidup ini Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Hari ini Berikinkan Pertanyaan Dan RPM Karena nanti kita akan Pak Ustaz akan lebih doa Untuk saudara-saudara kita di palestin Yang menerima cobaan terus dari Allah yang pulang wasat Berangkali dari papanan tadi ada yang menyampaikan Berangkali ini cukup sangat sekian besar Terima kasih Terima kasih